salam selamat malam saudaraku mari kita renungkan lagi firman Tuhan dengan judul nyaman di dalam Kristus mari kita berdoa terpuji langkau Tuhan ala kalib mencipta kami yang sudah menjaga kami sepanjang hari ini kami mau merenungkan lagi firman mu ya lorah kudus bersama dengan kami sehingga kami boleh mendapat berkat ketika kami merenungkan firman mu di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa amin ayat renungan malam ini diambil dari Roma pasal 6 ayat 11 firman Tuhan berkata demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus orang Kristen tidak pernah dapat berkata aman tetapi melakukan dosa dosa merusak pengharapan itu menentang rencana Allah untuk masa depan kita itu menimbulkan keputusasaan dan kesalahan yang ditaklukkan oleh Yesus apakah kekurangan orang Farisi yang menyembungkan perbuatannya yang benar padahal ia tidak dibenarkan dalam Lukas 18 ayat 11 tidak seorang pun meragukan akan moralnya yang diakuinya sementara ia mengerahkan usahanya untuk mematuhi tuntutan yang tertera ia tidak menyadari kecongkakannya tinggi hatinya dan yang paling berat merasa benar sendiri dosa adalah Tuhan yang kejam ia menjauhkan kita dari setiap segi kebenaran dan perbuatan baik ia membujuk kita agar merasa diri sudah baik menetapkan diri selaku ukuran bagi diri orang lain menghitung-hitung kemenangan kita menghitung-hitung berapa jam kita tidak melakukan pelanggaran di dalam Roma pasal 6 Paulus menggambarkan diri dosa itu dosa dapat berkuasa atas tubuhmu yang fana mungkin kita mentaatinya mungkin anggota-anggota kita berada di bawah pimpinannya dan mereka menyerah kepadanya karena itu Rasul berkata di dalam Kristus kamu telah mati terhadap Tuhanmu sang dosa itu setelah seorang hamba mati ia tidak takut lagi kepada Tuhannya yang lama jadi karena engkau sekarang hidup bagi Allah Tuhanmu itu maka sang dosa tidak berkuasa lagi atasmu Yesus Kristus mengalahkan dosa dalam dua hal pertama ia menghilangkan rasa bersalah dari dalam diri kita terhadap perintah yang dilanggar itu dosa tidak dapat lagi menyatakan kita sebagai budak belianya kedua ia menghidupkan kita bagi Allah sadar akan kuasa karunianya merasa aman karena mengetahui bahwa Yesus menyelamatkan yang sesat setelah menyadari bahwa kita sudah selamat di dalam Yesus Kristus maka kita tidak perlu lagi mengingat keputus asaan kita sewaktu dibawa kuasa dosa rasa kelemahanmu itu sendiri yang dikunakan Allah untuk menerima keperkasaan melawan pendurhakaan kebenaran yang menjadi Tuhan kita yang baru penurutan dan kesucian adalah tanda sambutan kita terhadap kuasanya saudara sekarang memiliki Tuhan Yesus yang benar itu bila saudara si jahat menggoda saudara berbuat salah ada pilihan lain yang disuguhkan kebenaran yaitu penurutan pilihan ini ada karena Yesus ini tidak ada sebelumnya penurutan mungkin karena kasih keruni Allah inilah semua yang diberikan kepada kita di dalam firmannya jika kita menerima firman itu kita mendapat kelepasan dikutip dari buku Kerinduan segala saman jilid 1 halaman 299 mari kita berdoa Bapak kami di surga terima kasih Tuhan untuk merkat yang Kau berikan pada kami hari ini terima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan dengar bersama biarlah firman ini boleh memberikan kekuatan kepada kami terlebih penurutan yang sungguh-sungguh kepada kami itu terjadi oleh karena kuasa roh kudus ada kepada masing-masing kami biarlah kami selalu memilih engkau sebagai juru selamat kami terpuji langkau Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa amin